Ya ini kan temanya ini kan waras di era postrat atau pasca kebenaran. Segini, daripada menjelaskan secara ilmiah kayak kuliah S3, tambah bingung. Intinya itu gini Pak, intinya itu yang disebut era pasca kebenaran itu, intinya itu kita ini menganggap bahwa kita ini orang yang paling benar, yang lain salah. Jadi sekarang ini yang disebut era postrat itu menganggap bahwa kita, pendapat kita, pemikiran kita, pandangan kita, sikap kita itu yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wasyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiya pa'adah. Jemaah kajian, namanya kajiannya apa Pak? Ad dakwah kamisan, setiap kemis. Kepada jemaah kajian ad dakwah, kajian kemis. Masjid ad dakwah semoga Panjangan Setoyo Bapak Ibu yang hadir di masjid ad dakwah menggeluran ini, saya doakan semoga diberi kesehatan, amin. Diparingi keluarga yang sakinamawaddawarahma, diparingi anak yang soli-soliha, diparingi kemudian dan kemudian bayar cicilan KPR. Ini Panjangan, rajin ngaji, insya Allah, cicilan ini akan dibayar oleh Allah SWT. Melalui apa? Ya terserah kusti Allah, yang penting syarati ikhtiar, bekerja. Karena perintahnya Allah kepada hambanya itu kita hanya disuruh ikhtiar. Nah salah satu untuk mendapatkan rezeki Allah itu syaratnya harus bekerja. Tidak oleh wiritanto. Kalau panjangan wiritanto membuatkan kerja, ini ku nyalai kodrat, nyalai sunnah. Karena sunnahnya untuk Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya itu syaratnya harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Bekerja. Bekerja apa? Terserah panjangan. Allah tidak sampai ngatur kerja kutu dari PNS, kutu dari kontraktor, atau jadi politisi. Politisi pekerjaan apa pengabdian? Lalu Pak Sujat Mokon ini terjun dengan politik itu pengabdian. Karena belinya sudah bekerja. Nah kecuali tidak dikerjakan terus nyalek. Makanya Allah itu ada namanya kodok dan kodar ya. Ada namanya kodok dan takdir ketetapan dan ketentuan. Allah itu membuat ketetapan tiga hal kepada makhluknya yang tidak bisa dirubah oleh makhluk itu. Dan hanya Allah yang bisa memutuskan. Satu, Allah memberikan kepada kita yang namanya pasangan. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada pasangan jenis kelamin laki dan ada jenis kelamin perempuan. Jadi Allah itu menciptakan ini loh. Tak menciptakan laki perempuan. Nah persoalan panjangan milih siapa? Ya harusnya panjangan. Mau milih artis, mau milih tonggwe panjangan, milih konco, milih seng pote, seng ireng, seng abang. Terserah panjangan. Tapi Allah menetapkan bahwa Allah itu menetapkan, menciptakan manusia itu dua jenis kelamin. Namanya kelamin laki-laki dan perempuan. Lah bencong. Lo bencong gak tetep kelamin lanang sih pak? Kan maksudnya? Waria, wanita tapi pria. Lah kan dia tetep jenis kelamin lanang atau wedo? Tetep lanah. Cuma beda orientasi seksual. Nah itu faktornya banyak. Yang kedua, Allah membuat kodok ketetapan yang namanya rezeki. Jadi Allah itu pada saat menciptakan makhluknya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, gunung. Semua yang diciptakan oleh Allah itu Allah sudah menetapkan iklu. Kamu minta kasih rezeki. Jadi rezeki itu beda dengan gaji pak. Gaji salah satu bagian dari rezeki. Tapi gaji bukan satu-satunya rezeki. Nah kita kadang sering salah. Memahami gaji seolah-olah rezeki. Akhirnya duit itu gak cukup. Stres. Gaji ini rung juta, pengeluaran ini 10 juta. Lalu kan jenis kan hitung kan. Gaji pabrik UMK tertinggi apa sudah harusnya itu pintar mas. Empat juta berapa? Empat juta lima ratus lah. Nah pancendengan membayar sekolah anak, membayar KPR, membayar cicilan sepeda, montor, montor, semacam-macam panci. Ternyata habisnya 10 juta atau 8 juta. Gaji ini pancendengan 4 juta. Nah ini pancendengan didasarkan bahwa rezeki itu gaji. Ya pasti struk pak. Pasti struk. Stres. Nah Allah itu memberikan semua makhluk yang diciptakan itu dikasih rezeki. Nah terserah rezeki ini jangan ambil atau tidak. Makanya disini saya katakan tadi sunahnya itu kalau ingin mengambil rezeki maka harus bekerja. Jadi kaya miskin itu bukan takdir pak. Itu pilihan. Yang takdir itu rezekinya. Bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu pasti dikasih rezeki. Nah pancendengan milik kaya atau miskin itu pilihan. Itu namanya takdir bukan kodok. Pilihan. Kalau mau kaya ya ojo jadi guru, jadi kontraktor, jadi politisi cepat seoke. Kan pilihan pak. Lancendengan kerju kan terserah. Lancendengan milih mau bekerja apa itu sesuai dengan seneng hobi. Kan ngerti pak. Mau milih jadi guru ya. Mau ngga. Mau jadi karyawan pabrik ya. Mau ngga. Mau ngga jek ya. Ngga apa-apa. Mau jualan pentol baso ya. Itu pilihan. Nah ada pilihan itu yang butuh modal besar ada modal kecil. Makanya pendapatannya besar dan kecil. Ini pak jeneng kan milih pentol. Cukup satu sewis. Dodolan. Tapi ini jenengan. Bisnisnya perumahan. Ya miliaran pak. Ini satus hasilnya. Satus seket. Badi ini seket kan. Ini modal 1 miliar. Bisnis properti. Oleh 1 miliar 100 juta. Nah itu pilihan. Tapi pak jenengan selama hidup. Maka jenengan akan dipancir rezeki oleh Allah. Nah rezeki itu ya salah satunya ya materi, kesehatan, macam-macam. Makanya materi, harta itu salah satu bagian dari rezeki Allah. Bukan satu-satunya rezeki. Kesehatan itu rezeki. Anak yang jenengan nurut. Gak nakal itu ya rezeki. Bu Joni sampean gemati itu ya rezeki. Setia itu ya rezeki. Terus apa lagi? Damai. Hidup itu ya rezeki pak. Jenengan sama tetangga itu. Bisa damai itu ya rezeki. Soalnya tidak semua orang hidup bertetangga itu bisa damai. Uduh gelut ya banyak. Lapan jenengan damai itu berarti rezeki. Nah yang ketiga mati. Jadi Allah itu membuat ketetapan siapapun yang bernyawa pasti mati. Makhluk itu kan bernyawa ya. Termasuk gunung itu bernyawa. Makanya ada gunung aktif, ada gunung yang sudah mati. Yang aktif itu yang bisa meletus itu bernyawa berarti. Kalau sudah mati jadi bukit-bukit itu. Sama. Jadi ketentuan Allah yang punya nyawa pasti mati. Nah kita ini kan bernyawa semua. Pasti mati tinggal kapan itu aja. Lah pilihan kita caranya mati itu bisa dipilih pak. Itu namanya takdir. Panjengan mau memilih mati dengan cara nabrak sepur. Ini gak percaya sepenuhnya jenengan ten ril. Ngadak, ada sepur atau ada menengah. Tabrak atau ngumbir racun satu kilo. Itu pilihan. Artinya cara mati kita itu bisa kita pilih. Tapi apakah kemudian pilihan itu pasti mati? Lah belum tentu. Tapi kalau misalnya hari ini gak mati, besok ya pasti mati. Misalnya sekarang ini racun ya saya minum. Kan dua kemungkinan. Bisa mati bisa tidak. Kalau gak mati sekarang ya matinya besok. Tapi kita bisa milih cara mati kita. Secara logika secara sumnah itu bisa. Sunnah tua itu. Nek kamu tidak menghindar bahaya bisa celaka. Itu maksudnya. Makanya kalau kita tidak pengen mati cepat-cepat. Ini orang sepur. Ya menghindar. Oja tambahan itu. Lawan. Kan itu. Secara logika mati jenengan. Berarti sampai memilih kan. Nah itu. Jadi itu tiga hal ketentuan yang disebut kodok dan takdir itu. Jadi kodok itu ketetapan yang pasti terjadi. Takdir itu pilihan kita untuk terserah. Kita mau memilih apa dalam hidup itu namanya takdir. Makanya disebut ikhtiar itu takdir. Kalau panjena mau ikhtiar baik ya jadi baik. Kalau ikhtiar jelek ya jadi jelek. Itu namanya takdir pak. Jadi kaya miskin itu takdir. Pilihan. Jadi panjena bisa memilih jadi orang kaya. Bisa memilih jadi orang miskin. Panjena bisa memilih istri yang model apa saja. Atau panjena tidak memilih sama sekali. Ya nggak masalah. Misalnya jenengan. Wess aku mau kawin. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu pilihan-pilihanmu. Tapi kan Allah sudah menciptakan banyak perempuan. Banyak laki-laki. Tinggal kamu pilih yang mana kan. Nah itu sekilas terkait kodok dan kodar. Kita hari ini akan ngaji terkait tema yang diberikan oleh takmir. Waras di era post-truth. Nah ini saya lihat temanya dengan yang hadir ini. Ini kayak kuliah S3 ya pak. Saya lihat. Tadi saya habis sholat isyata lihat jama'ali. Nah ini temanya kok. Kok aku ngajar mahasiswa gue sedua sih pak. Ini makomnya sudah makom ma'rifat. Saya ini ngajar di Pasca Sarjana UM Surabaya. Saya Wakil Direktur Pasca UM Surabaya. Jadi saya ini aslinya Lamongan. Nikah sama orang Sidoarjo, Sambung Rejo. Sekarang saya beli rumah di Grand Masangan. Nah situ. Dekat situ pak. Nah kerjaannya saya jadi dosen pak. Di UM Surabaya itu yang Pasca itu ada beasiswa untuk kader Muhammadiyah. Di Pasca itu ada tiga prodi. Prodi pendidikan Islam, hukum ekonomi syariah, dan pendidikan bahasa dan sastra. Nah kalau ada anaknya yang sudah lulus S1 atau adiknya, saudaranya, atau tetangganya. Kalau mau kuliah Pasca itu ada beasiswa 50% untuk kader Muhammadiyah. Nah itu syaratnya harus ada rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah. Bisa tingkat daerah, cabang, atau ranting nggak apa-apa. Biayanya itu sekitar per semester itu 6,5 sama 6 juta. Yang prodi HES sama PBS itu 6,5. Yang pendidikan Islam 6, 6 juta. 50% nya kan tinggal berapa? Nah 3 juta 250. Ya murah lah. Kalau gratis, kasian dosennya Pak. Terus seorang pusing membayari dosen ini gratis KB. Jadi kayak saya ini kalau gratis terus saya minta siapa. Jadi tetap harus proporsional dan rasional. Nah oke, Bapak Ibu jamaah kajian yang saya hormati dan saya muliakan. Ya ini kan temanya ini kan waras di era postrat atau pasca kebenaran. Segini, daripada menjelaskan secara ilmiah kayak kuliah S3, tambah bingung. Intinya itu gini Pak. Intinya itu yang disebut era pasca kebenaran itu intinya itu kita ini, apa namanya, nganggep bahwa kita ini orang yang paling benar. yang lain salah. Jadi sekarang ini yang disebut era postrat itu menganggap bahwa kita, pendapat kita, pemikiran kita, pandangan kita, sikap kita itu yang paling benar. itu maksudnya maksudnya maksudnya. Makanya disebut kebenaran KRPD. Nah kenapa orang kok bisa punya pemikiran bahwa akulah yang paling benar, yang lainnya salah. Sekarang kan banyak ngonton Pak Nge. Ngongweyel. Kaya-kaya pendapat itu yang paling benar. Sementara pendapatnya orang lain itu salah atau tidak dianggap atau tidak berguna. Jadi ada semacam apa ini merasa bahwa dia ini orang yang paling segalanya. Yang paling pintar, yang paling benar, yang paling ganteng. Padahal orang ganteng belas. Paling ngayu. Kalau misalnya ini paling ngayu, ya ngayu ini ya. Ini apa? Gak alami Pak. Merga weda. Mukanya putih, tangannya hitam. Soalnya apa? Ya gak ngatasi Pak. Gak ngatasi dana yang maksudnya. Tangan-tangan yang awa-awanya kan butuh dana gede. Jadi cukup mukanya saja. Nah, jadi era pasca kebenaran atau post-truth ini dimaksud bahwa sekarang ini ada kecenderungan masyarakat itu menganggap dirinya itu yang paling benar. Itu. Dirinya yang paling benar, yang paling pintar, yang paling hebat dan sebagainya. Yang dulu itu gak seperti itu masyarakat kita. Kalau dalam kultur Jawa ada namanya Andap Asor. Orang itu, kalau orang Jawa Pak ya, itu kan Andap Asor. Jadi, walaupun dia pintar. Orang terus ngetoknya, pintarnya orang tambah kaya adikung-adikung. Jadi kalau misalnya ngimami gitu ya. Ayo Pak, buatan-buatan jenangan mawon. Jenangan mawon. Termasuk milih pemimpin kan. Muhammad itu kan Jawa begitu. Misalnya kepilih 6 atau 9. Yang suara terbanyak itu belum tentu langsung mau jadi ketua. Banyak yang, wesh aku gak mampu. Sampain aja. Walaupun dapat suara misalnya urutan kelima. Karena dia gak mampu. Ya sudah, panjangan aja yang jadi ketua. Saya gak usah. Itu dulu. Ini saya iki. Aku aja yang jadi ketua. Aku aja yang jadi ketua DPR. Nah ini, ya kan gitu. Kalau sekarang kan gitu. Makanya karena merasa dirinya paling bisa, maka kemudian panjangan amati. Nah nanti ini bisa juga nanti jadi Pak Sujat Moko ini kemudian berarti membangun pula relasi politiknya itu seperti apa. Supaya tidak sama dengan yang lain. Panjangan amati. Makanya ini sangat berdampak dengan apa? Aspek kehidupan politik, sosial, termasuk beragama. Era ini itu. Bahwa ada masyarakat atau kita ini merasa yang paling benar, yang paling baik. Misalnya dalam konteks politik. Kan jadangan amati aja Balehu itu. Kata-katanya apa? Saya jujur, amanah, tanggung jawab, adil. Masa ngomong Dewi? Aku loh api, aku loh jujur, aku loh amanah. Lah kok awakmu Dewi? Penilaian itu kan masyarakat. Bukan diri kita. Gejala postrat dalam konteks politik. Yang ini modelnya Pak. Sederhananya begitu. Menganggap dirinya itu qualified. Yang paling baik diantara tetangga-tetangganya. Barang takok tangga ini. Mas, orang ini apa modelnya? Aduh medit. Gak tahunya apa orang ketemu orang macucu. Tapi tulisannya. Tapi foto ini, Bapak senyum di Photoshop. Bapak seolah-olah sumeringah. Nah itu dampak dari salah satu era postrat dalam konteks politik itu modelnya. Sederhananya. Jangan lihat, amati Balehu-Balehu para calon pemimpin kita itu. Harusnya Balehu-nya itu gak mempersoalkan. Apa istilahnya? Anania terhadap dirinya sendiri. Enggak perlu. Kalau membuat Balehu, ya program kerjanya itu mau apa? Saya ingin membantu masyarakat geluran. Puffing. 100 km. Jadi masyarakat itu, programnya bukan jujur, amanah. Itu tambah kuali Dewi. Nah ini bisa. Nanti Pak Jantung kalau mau membangun komunikasi pabriknya. Jangan menggulnawai Dewi. Tapi harus. Apa sih problem masyarakat itu? Misalnya di infrastruktur, ekonomi. Misalnya program saya membantu paket sembako warga miskin per bulan 10 bungkus. Contoh misalnya. Itu namanya real, bukan ini. Nah sekarang yang banyak kan kampanye membaikan, membanggakan dirinya sendiri. Nah akhirnya apa? Orang mau coyo? Belenek sih. Istilahnya menilai kok dirinya sendiri. Akhirnya kok semakin membuat masyarakat apatis. Tidak respect. Kenapa? Pasti akim biju, eh Pak. Pasti banyak bohongnya. Makanya era postat itu salah satu dampaknya adalah menjamurnya kebohongan. Untuk menutupi kebenaran yang tidak sesungguhnya. Maka muncul namanya kebohongan-kebohongan publik. Itu kalau dalam konteks politik. Nah dalam konteks agama seperti apa? Dalam konteks agama salah satunya era postrat itu apa? Menganggap golongannya yang paling benar. Menganggap kelompoknya yang paling benar dan yang punya hak satu-satunya nanti masuk surga. Yang lainnya dimasukkan neraka. Woi kamu merokok api woi aku yang melebihi surga. Itu namanya apa? Itu dampak dari era sekarang kita apa? Merasa dirinya, kelompoknya paling benar. Termasuk juga dalam hal beragama. Menganggap pemikiran keagamaannya, pemikiran Islamnya itu yang paling benar. Sementara pemikiran yang lain itu salah semua. Hal itu mengakibatkan namanya fanatisme. Fanatisme buta yang kemudian membuat kita ini mudah sekali mengkafirkan. Mudah sekali menyesatkan. Mudah sekali apa? Membuduh-buduhkan kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Wah itu bahaya sekali. Tanpa kita sadari. Padahal sebenarnya kita ini oleh Allah hanya diberi apa? Diberi hak untuk beragama sebaik-baiknya. Makanya konsepnya itu fasta bikul khoirot. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba kalau kompetisi itu beda Pak. Naik kompetisi itu ada kalah ada menang. Naik lomba itu kayak gini loh, sepak bola itu pertandingan. Tapi naik lari itu perlombaan. Apa bedanya perlombaan sama pertandingan? Kalau pertandingan ada kles. Iya kan? Untuk mengalahkan lawannya. Di jeglang, di tackling, di tendang, di gerangkak. Ini bahasa lama itu drop. Kan gitu. Tapi jongkrok. Tapi kalau lari kan sudah ada garisnya masing-masing. Kan gitu ya? Tinggal kamu sampai finishnya itu di sana. Enggak ada kalau lariku terus ngalor ngidul. Enggak ada. Atau nyeplak. Yang lainnya enggak. Dia kan fokus untuk bagaimana memaksimalkan potensinya sehingga dia menang. Itu namanya perlombaan. Makanya ideologi Muhammadiyah itu menggunakan konsep fasta bikul hoiro. Bukan pertandingan tapi perlombaan menuju kebaikan. Artinya apa? Ya silahkan Muhammadiyah ini dengan potensi yang dia miliki. Berlomba-lomba memaksimalkan untuk membangun kebaikan masyarakat. Yang NO juga begitu. Silahkan. Yang misalnya lain apa FDI. Dengan potensinya mengembangkan masyarakat. Ya silahkan. Enggak perlu kemudian di jeglang, di elelek nih. Kamu jelek, aku yang baik. Nah itu juga terjadi di dunia politik. Kalau politik itu dibahami pertandingan, maka yang terjadi pasti konflik. Kenapa? Paslon nomor satu itu yang paling api. Yang nomor loruk, paling elelek. Akhirnya pendukungnya nomor loruk tidak terima gantian. Yang elelek itu paslonmu. Yang nomor telu itu, oh aku yang paling api. Di balik nomor siji, gue elek. Yang nomor loruk, ngomong tak elek. Kenapa? Yang terjadi akhirnya apa Pak? Di masyarakat kita. Konflik. Bahkan sampai berdampak pada keluarga. Beda pilihan. Kenapa? Karena cara berpikir kita itu menganggap kita yang paling benar, yang lainnya salah. Makanya cara berpikir ini akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Mulai beragama, berpolitik, bersosial, berkebudayaan. Termasuk dalam berkeluarga. Ini nih, bapaknya itu kena sindrom postrat ini. Menganggap dialah yang paling benar. Bu Juni salah. Anaknya gak tahu benar. Itu jenisnya otoriter. Nah, termasuk beragama itu juga ada otoritarianismenya. Tidak hanya dalam hal politik otoriter itu. Otoriter itu apa? Menganggap dirinya yang paling berkuasa karena menganggap dirinya yang paling benar. Maka menimbulkan sikap yang namanya otoriter. Dari cara berpikir tadi itu sikapnya namanya otoriter. Nah, otoriter dalam beragama, dalam hal berpolitik, termasuk dalam berkeluarga itu, menganggap karena dia punya kuasa yang paling besar, menganggap yang lainnya tidak punya kuasa, gampang ditindas. Lainnya panjen dengan berkeluarga itu pola relasinya itu otoriterianisme. Ya, maksudnya menindas bu Juni, anaknya ditindas. Tapi kadang kita gak sadar loh, kita ini ya sering menindas istri kita. Kalau malam. Itu karena dampak dari era postrat itu. Termasuk dalam hal beragama. Nah, hal ini itu dikarenakan apa? Karena ada pengaruh ini lho, Pak. Sekarang ini kan ada pengaruh yang namanya teknologi informasi. Nah, jadi era postrat itu yang tadi menganggap diri yang paling benar itu, kenapa itu terjadi? Karena salah satu faktornya itu dikarenakan ada arus besar yang namanya era teknologi informasi. Nah, era teknologi informasi itu salah satu basisnya itu media jejaringnya itu namanya internet. internet. Jadi internet itu salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat. Dalam hal sosial ya berubah, dalam hal berpolitik ya berubah, termasuk dalam hal beragama. Dulu, zamannya Mbak Dahlan, kalau ngaji, gak ada yang jenengnya YouTube. Nah, ini gak ada, Pak. Ya kan? Nah, sekarang di syuting. Biar gak ada syuting, makanya data-data Mbak Dahlan ngaji itu sulit dicari. Kenapa? Karena dulu belum ada HP, belum ada kamera yang bagus, atau kesadaran digital bahasanya itu. Ngaji ya, ngaji, gak mau Al-Quran. Saya kan gak mau HP. Ini gak mau gak ngopo-popo. Lalu, zamannya ngaji ya, gak mau kitab. Nah, itu salah satu pengaruh era postrat itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini salah satu medianya adalah internet. Makanya sekarang ini dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial, keluarga, politik, termasuk beragama, tidak bisa lepas dari yang namanya perangkat teknologi. Ya, ini contoh konkretnya ya sekarang ini. Ya kan, Pak? Ini namanya perangkat teknologi. Kalau dulu, orang ngaji ya cukup di masjid. Akhirnya yang mendengarkan hanya di masjid. Tapi, setelah ada perangkat teknologi yang namanya HP, ada namanya kamera, ngaji ini bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Sehingga, kalau dulu dunia itu sangat luas, sekarang dunia itu sangat sempit. Loh, Panjenengan yang sekarang mau nyari berita apa di belahan dunia, mana ketemu, Pak? Dan itu tidak perlu, apa namanya, di ruang publik. Panjenengan di kamar tidur, mau tidur. Bisa semua. Mau cerita apa, berita selibiriti yang sering kawin cerai, ateturu ya bisa dibuka, mau Njenengan mau nyari ngaji para korik tingkat internasional sampai lokal ya. Ada semua. Itu, apa namanya, yang disebut dulu dunia ini sangat jauh, sekarang menjadi sangat dekat, bahkan masuk ke ruang-ruang privat kita. Nah, ruang privat itu apa? Kamar mandi, kamar tidur kita, sudah tanpa ada sekat. Tidak ada sekatnya. Panjenengan mau akses informasi dalam hal apapun, sampai menu rujak, menu pecel, itu sudah tidak ada, Bu. Tidak ada masak model, tidak perlu kursus memasak. Memasak. Buka Youtube, cara memasak rawon. Tidak ada masak. Tidak ada masak. Tidak perlu, harus kursus. Dulu tidak perlu. Sekarang langsung pakai media teknologi itu. Nah, dampak dari media teknologi itu, karena kita ini bisa mengakses apapun, termasuk dalam hal ideologi keagamaan, termasuk dalam hal teologi keagamaan, termasuk dalam hal pemikiran-pemikiran keagamaan Islam, maka semua arus informasi itu akan masuk ke dalam diri kita. Tanpa ada sekat, tanpa ada guru. Panjenengan mau belajar ideologi radikal Islam, buka aja di Youtube. akan ketemu kelompok-kelompok Islam yang pikirannya radikal. Yang mau ngajak ngebom gitu. Dengan mau nyari pemikiran Islamnya Muhammadiyah, buka saja. Diketik aja. Ideologi Muhammadiyah. Muncul. Muhammadiyah itu seperti apa? Mau nyari ideologinya NO, buka saja. Semua sudah bisa. Dan tanpa harus ada gurunya. Tanpa ada gurunya. Makanya itu yang kemudian disebut sama Kiyai Gus Mustafa Bisri, namanya beragama secara suwung. Jadi kita nggak perlu ngaji rame-rame ini, ngaji untuk pojokan, dewean, untuk kamar, sampai buka materi kajian, apa saja akan muncul. Itu namanya suwung. Karena sepi kan? Itu salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi dalam konteks agama. Nah, karena derasnya arus informasi yang kita dapati dari media sosial namanya, media sosial itu ya YouTube, Facebook, WA, Twitter, Instagram, ya kan? Nah, media-media sosial ini menjadi perangkat pembelajaran, sumber media untuk belajar. Jadi panjang kalau mau belajar agama lewat YouTube, ya sudah buka YouTube, klik aja mau nyari apa. Nah, karena media sosial ini yang tidak bertuan dan sangat bebas diakses dan melampaui sekat-sekat, apa namanya, privat kita, sehingga semua akses informasi itu bisa kita ambil, bisa kita akses, itu yang kemudian menjadikan kita, itu merasa punya informasi yang sangat banyak, sehingga menimbulkan aku ini sengwis aru informasi kabar. Gak butuh wong pinter, gak butuh pakar, gak butuh kiyai, gak butuh ustadz, gak butuh guru. Karena aku sudah bisa belajar melalui YouTube. Sehingga, apa? Sehingga, karena merasa informasi yang kita dapat itu sudah sangat banyak, maka memunculkan yang tadi itu. Merasa dirinya sudah paling pakar. Dirinya bisa bicara apa saja, dirinya bisa berpendapat apa saja, tanpa harus mempertimbangkan yang ahli. Lihat, saya tanya. Seperti saya, saya tidak mengerti politik. KB jadi ahli politik. Mulai warung, kampus, TV, semua jadi pengamat politik. Coba jadikan ke warkop-warkop ini. Semuanya ahli, seolah-olah sudah ahli dalam hal politik. Dan biasanya, paling benar, kalau sudah mendukung pasul nomor, misalnya nomor satunya, paling benar ya nomor satu, yang lainnya salah semua. Begitu ya sebaliknya, yang mendukung nomor dua. Yang paling benar itu yang nomor dua. Kenapa? Karena asupan informasinya yang diambil hanya nomor dua. Yang nomor satu juga begitu, yang nomor tiga juga begitu. Makanya, kebenarannya ya, kebenarnya sesuai dengan selera. Itu postrat itu gitu Pak. Jadi dia itu, mau mendapatkan informasi itu sesuai dengan seleranya saja. Kalau beda selera, dia tidak mau mendengarkan. Kalau sudah pendukung nomor satu, ada informasi kebaikan nomor dua atau tiga, tidak masuk, tidak anggap salah kabar, paling benar itu ya sesuai dengan selera yang saya dukung. Termasuk dalam hal apapun. Jadi kebenarannya itu sesuai selera dia. Bukan kebenaran selera bersama. Sehingga apa? Sehingga dia merasa karena dapat informasi yang banyak, dapat pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak, sehingga memunculkan yang namanya ego kebenaran. Jadi merasa dirinya lah yang paling benar. Kenapa? Wah, aku lewis oleh asupan informasi umat. Nah pada saat ada kebenaran yang lain, tidak diterima. Wah, nggak pas sampai pikiranku. Tidak bisa. Nah ini berbahaya sekali. Makanya sementara informasi pengetahuan yang ada di media sosial, itu. Belum tentu benar. Belum tentu sesuai fakta. Maka yang kita kenal disebut hok gitu. Lah, hok ini atau berita bohong inilah yang membanjiri media sosial dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga asupan informasi yang kita dapati itu sebagian besar banyak hoksnya. Kenapa? Karena semuanya ada kepentingan melalui media sosial. Apalagi kalau dengan politik, Pak. Salah satu alat untuk melakukan propaganda itu melalui media sosial. Untuk menghantam musuhnya ya pakai hok. Gitu loh. Makanya asupan yang kita dapati itu ya banyak hoknya. Banyak hok atau berita bohong. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk di media sosial itu punya kepentingan. Nah, kepentingan itu macam-macam. Tergantung di dunia apa? Dunia politika, dunia agama. Misalnya dalam dunia politik luar biasa malah ini. Termasuk dunia agama. Kan buahnya informasi-informasi terkait pemahaman keagamaan di media sosial itu yang terkadang bohong atau yang nggak benar, kurang pas, dan sebagainya. Nah, masalahnya, masalahnya itu adalah informasi asupan-asupan yang ada di media sosial yang setiap hari kita akses itu, kita terima semuanya menjadi kebenaran. Itu sih yang disebut poster titungun. Jadi asupan media sosial, asupan informasi yang dari media sosial itu kita akses, kita terima, dan kita anggap semuanya itu benar. Padahal orang yang membuat berita di media sosial itu belum tentu semuanya benar. Kenapa? Karena ada kepentingan yang ingin dituju. Ingin menghantam, ingin merusak citra, ingin membuat citra orang itu jelek atau kelompok itu jelek dan sebagainya. Nah, karena kita ini tidak punya filter, tidak punya sikap yang kritis, semuanya kita taningi, semuanya kita terima, maka akhirnya kita masuklah perangkap postrat itu. Bahwa informasi yang kita dapat itu semuanya seolah-olah sudah benar. Yang kemudian kita yakini, kemudian kita produksi, kita kemudian berpendapat dari informasi-informasi yang belum tentu benar. Dan anehnya kita yakini bahwa itu semuanya benar. Maka kalau pola itu yang terjadi di masyarakat, maka akan sangat berbahaya. Makanya nanti di akhir itu, terus bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi era semacam ini sehingga kita ini masih tetap waras. Nah, makanya kemudian berdampak kepada baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Dari pola penyerapan informasi yang kita dapati tadi itu, yang kita tidak mampu memilah mana yang benar, mana yang hoax, mana yang bohong, karena kita anggap semua yang ada di media sosial itu benar, maka berdampak kepada tiga hal. Satu, kepada hati kita atau psikologi kita. Jadi psikologi itu yang ada dalam hati kita. Itu apa? Kita sering mengalami yang namanya kecemasan. Cemas. Jadi seolah-olah, wah ini, benar tak itu. Jadi, gampang cemas. Kenapa? Karena seolah-olah semua informasi, baik informasi yang bernada gembira, bernada sedih, bernada emosi, bernada macam-macam itu, tanpa kita filter, kita masukkan semua dalam pikiran kita, dalam hati kita seolah-olah benar, maka kalau berita itu yang menyedihkan, maka mudah sekali membangun kecemasan dalam diri kita. Sehingga kita ini mudah terombang amping. Jenewang cemas itu kan kemudian apa ya? Hidupnya enggak tenang, cemas itu kan hidupnya enggak tenang. Kenapa? Karena mendapatkan informasi yang wane-ane itu enggak kita filter. Jadi secara psikisnya itu kena cemas dalam hidupnya. Jadi gampang sekali, apa namanya, cemas itu berarti apa ya? Galau, gampang galau. Jadi mau co, misalnya, mau co berita ya, di dunia politik misalnya, ada berita yang ngelek-ngelek ada paselon yang didukung. Itu juga gampang. Mureng-mureng Dewi. Kurang aja. Oh, dibawa lah sebenarnya. Padahal pada informasi itu tidak jelas, akhirnya gampang di media sosial Dewi. Kan gitu Pak. Apalagi kalau musim pemilu ini. Grup KB membahas pemilu, membahas pilpres. Ujung-ujungnya gelut. Ujung-ujungnya apa? Padahal informasi itu belum tentu benar. Tapi kenapa? Karena informasi yang menjelekkan kepentingan kita, maka kita mudah sekali mereaksi. Sehingga mudah sekali galau, cemas, dan sebagainya. Enggak tenang noluripik. Dumbang-ngambing oleh media. Dalam aspek pikiran, membuat pikiran ini rusak. Tidak bisa berpikir panjang. Maka ada istilah yang disebut sumbu pendek. Gampang emosi yang gampang mereaksi terhadap informasi-informasi yang belum tentu benar. Sehingga pikirannya rusak. Tidak bisa berpikir panjang. Bahkan bisa sampai pada apa? Ya saling bunuh-membunuh. Gara-gara salah informasi. Karena tidak bisa berpikir panjang. Seolah-olah semuanya sudah benar. Maka memunculkan yang namanya emosi. Memunculkan yang salah mikir dan sebagainya. Itu gara-gara dunia media sosial yang hok tadi. Nah, dalam aspek pirilaku, maka juga berdampak. Kenapa? Karena sudah hatinya cemas, galau, pikirannya rusak. Maka akan terjadi aksi-aksi yang di luar nalar. Perilaku-perilaku yang di luar nalar. Kenapa? Karena sumbu pendek. Makanya, kalau kemudian kita ini sering mengakses ideologi Islam yang radikal. Yang ngajak, apa namanya, kekerasan. Kalau kita sering mendengarkan itu, membaca itu tanpa ada filter. Maka tanpa kita sadari hati kita kena, pikiran kita kena. Maka perilakunya apa? Ya dia kemudian dengan senang hati mau melakukan bomb bunuh diri. Ngeri kan? Kayak contohnya di Surabaya dulu itu. Anak sama ibu pagi-pagi ngebom gereja. Bayangkan, anaknya lo dijak mati. Itu kan sudah enggak nalar Pak. Secara hati ya. Enggak ketemu secara pikiran ya. Enggak ketemu. Bayangkan anaknya masih SD. Kalau enggak salah dulu sekolah di SD Muhammad di Surabaya. Pagi-pagi sama ibunya di cak ngebom. Dan dia ibu rumah tangga. Nah mungkin setiap habis masak, nyontok YouTube itu. Kan mari masakan harus enggak kerja. Akhirnya kan nonton YouTube, nonton ini. Berita-berita yang itu. Makanya itulah dampaknya luar biasa. Nah, terakhir kemudian. Maka kita sebagai umat Islam. Bagaimana kemudian kita ini menghadapi era postrat. Yang kemudian berdampak luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi. Secara keluarga maupun secara masyarakat. Maka karena kita sebagai orang Muslim ya harus kembali kepada Al-Quran. Nah, kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi salah satu solusi perdoman dalam kehidupan kita. Dan di Al-Quran sudah ada untuk menghadapi model-model era semacam ini. Cuma ya enggak terus dikeistilah dari postrat. Itu kan bahasa-bahasa gahul aja. Nah, postrat. Apa prostat? Apa asam sulfat? Sebenarnya di Al-Quran itu sudah ada. Apa namanya? Allah itu mefirmankan dalam Al-Quran untuk menghadapi, menyikapi era semacam ini. Panjana nanti buka di surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, itu di situ Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya termasuk kita itu. Bagaimana sih kita ini menyikapi terhadap era yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hok, penuh dengan klaim-klaim kebenaran sepihak itu. Nah, di Al-Hujurat ayat 6 ini disebutkan, Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah. Tabayun dulu. Kenapa? Kebenarannya akan agar kamu tidak mencelekahkan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi, di Al-Hujurat ini untuk menyikapi era yang penuh dengan hok tadi itu, penuh dengan klaim-klaim kebenaran yang tanpa ada sumber yang jelas, maka oleh Allah, kalau ada berita, ada informasi yang masuk dalam HP kita. Dalam HP kita, karena sekarang kan sumbernya kan HP Pak. atau melalui TV kita, atau melalui radio kita, atau melalui YouTube, Twitter, melalui Facebook, WA. Maka di Al-Quran ini, Jika ada berita, Injaakum Fasikum Binabain. Binabain itu berita. Nah, berita ini bisa kita tafsirkan secara kontemporer hari ini tuh, berita itu ya tidak hanya oran, tapi bisa YouTube, bisa Twitter, bisa WA, bisa Instagram, dan itu. Maka apa? Sikap kita, yang diajarkan oleh Allah, Fatabayyanu. Maka, Oh, langsung percaya. Jangan langsung dipercaya dulu. Kita harus, apa? Konfirmasi dulu. Jadi tafsirnya Tabayyan itu, bisa dimaknai, konfirmasi. Konfirmasi itu, tak tahu ini, yang benar ini, informasi ini benar ini. Nah, itu namanya konfirmasi itu, mengkonfirmasi siapa yang ngasih berita itu. Misalnya, yang ngasih berita itu, itu takmir. Apa benar sih takmir ini? Kok ngelek-ngelek, no? Takmir liyo. Nah, jangan-jangan ini, orang lain yang ingin mengadu domba. Nah, itu punya konfirmasi. Tabayyan itu, kalau, kalau apa, binabain berita itu, sekarang ini bisa kita tafsirkan, sumber berita itu macam-macam. Bisa, apa, koran, bisa radio, bisa TV, bisa media sosial. Nah, media sosial itu, ya macam-macam, bisa YouTube, WA, dan sebagainya. Maka, kalau ada informasi, berita yang lewat, media sosial yang kita miliki, lewat TV yang kita miliki, radio yang kita miliki, maka, oleh Allah kita diajari, supaya tabayyun. telitiin sih, ojo langsung, luper, coyok. Nah, era postre tadi kan, semuanya harus, tanpa ada filter, harus dipercaya semua. Akhirnya rusak tatanannya, karena salah informasi. Makanya, yang pertama, tabayyun itu bisa diartikan konfirmasi. Konfirmasi itu, menanyakan kepada siapa yang ngasih berita. Yang kedua, tabayyun juga bisa diartikan, memfilter. Memfilter itu berarti menyaring. Menyaring informasi, atau pengetahuan yang kita dapati. Berarti, disaring dulu sih, Masuk ngini, kenanya gak ngini, seikok, jadi ngini, si, 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 si. Nah, itu memang filter. Difilter dulu, dipilah dulu, mana ini berita yang sumbernya jelas, atau tidak. Misalnya, sumbernya itu, beritanya itu, dari, www.muhammadiyah. Kan ada, ada yang bersumber www.gakjelas.com. Nah, itu namanya difilter dulu. Apakah sumbernya ini valid, atau tidak valid, atau credible, atau tidak. Itu namanya memfilter. Jadi memilah dulu, memilih, janjian ini provokasi, janjian ini propaganda, janjian ini, ingin, mengadu domba. Nah, yang ketiga, tabayun itu juga, bisa diartikan, waspada. Mewaspadai, terhadap, semua, informasi, yang berkeliaran, di tengah masyarakat kita. Artinya, waspada itu ya, jaga jarak dulu. Jadi, waspada itu, artinya, akal kita, dan pikiran kita, dan hati kita ini, tetap terjaga, itu namanya waspada. Nah, lawannya waspada itu, apa? Ceroboh. Nah, biasanya orang ceroboh itu, akal dan hatinya, tidak main. Emosional. Nah, kalau orang itu sudah emosi, itu biasanya, akal dan hatinya, tidak terkendalikan. Sehingga gampang emosi. Makanya, tabayun itu, bisa diartikan waspada. Ya, waspada itu berarti, tidak mudah terpancing. Nah, gitu loh. Tidak mudah terpancing, tidak mudah, apa namanya, terpengaruhi. Selama, informasi itu, belum, nah, yang terakhir, waktabayun itu, juga, bisa diartikan, dipikir secara panjang. Bukan dipikir secara pendek. Atau, setelah itu sungguh pendek itu. Jadi, setelah berita, langsung, tanpa dipikir panjang. Cepat, cepat apa, mereaksi bahasanya. Nah, banyak reaksioner. Nah, itu loh. Nah, dipikir panjang itu, lawannya reaksioner. Reaksioner itu, gawampang, apa namanya, bersikap, gawampang ngomong, gawampang menanggapi, gawampang menyampaikan, sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Tanpa mau, tahu dulu. Nah, oleh karena itu, di Al-Quran ini, sudah sangat jelas, bagaimana kita kemudian menyikapi, sehingga kita ini menjadi, masyarakat yang waras terhadap, beragam, beribu informasi yang setiap hari kita terima. Nah, oleh karena itu, saya berharap, terutama di musim politik ini, itu luar biasa, kita akan diombang ambing, kita akan dihujani, kita akan dibombardir informasi yang beragam, mulai dari yang jelek sampai yang buruk. dari yang jelek sampai yang buruk itu, akan masuk ke HP kita semua. Nah, kalau kita ini kemudian tidak mampu tabayun terhadap diri kita sendiri, kita akan jadi orang yang sangat stres dan berbahaya dalam kehidupan itu. Inti ini, informasi apapun, terutama terkait politik, itu harus diwaspadai. Jangan langsung mudah dipercaya. Supaya apa? Supaya mental kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita juga sehat, sehingga kita tidak mudah menjadi orang-orang yang menyesal di akhir. Karena salah satu dampak akhir dari era postrat itu adalah penyesalannya di akhir, karena kesalahan informasi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Karena ini memang materinya kelas mahasiswa pas kasar jalan, makanya saya juga bingung gimana caranya menyampaikan Ben. Paham itu. Nah, ada pertanyaan ya? Kita buka dialog ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya informasi dan sebagian informasi itu disampaikan oleh kita anggap yang ahli. Misalnya, contoh di dalam agama. Ya, di dalam agama ini misalnya di dalam konteks politik ini, para paslo itu pun juga direngkap oleh ulama-ulama juga. Contoh, misalnya misalnya dalam ulama besar di Sudaraja kemarin di Hukum ini, sekarang di Hukum itu. Dan tentu pasti mereka seperti itulah. Kita menyikapi mereka yang kita anggap sebagai yang ahli misalnya, yaitu ulama ini bagaimana? Karena pasti mereka juga berdari juga dengan agama dan Al-Qur'an. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa? Langsung aja ya. Jadi, yang pertama kita harus tahu bahwa politik dan agama itu dua hal yang berbeda. Makanya Panjenen juga perlu ngaji tentang politik di masjid ini. Supaya umat ini juga paham. Kalau yang namanya politik, saya dulu S1-nya politik Islam waktu kuliah. S1 saya politik Islam, S2, S3 saya filsafat. Nah, waktu saya kuliah dulu belajar tentang ilmu politik. Politik itu kekuasaan dan kepentingan. Artinya apa? Artinya kalau kiyahi ustadz toko agama bicara tentang politik berarti bicara tentang kepentingan. Nah, kalau kiyahi ustadz itu bicara tentang tata cara sholat berarti bicara tentang agama. Artinya apa? Kalau bicara tentang tata cara sholat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis ya ikuti. Kalau diajar itu ya. Tapi kalau kiyahi ustadz apapun, kalau bicara tentang politik. Nah, teori politik itu paling dasar adalah kepentingan. Kepentingan untuk apa? Nah, politik itu ada dua. Ada politik prak kekuasaan, ada politik nilai. Nah, Muhammadiyah ini gerakan politiknya adalah gerakan politik nilai. Kenapa? Karena memang kita bukan partai politik. Makanya panjenen kalau mau jadi caleg, ya coba daftar dengan Muhammadiyah. Ya nggak bisa daftar dengan partai. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini organisasi dakwah sosial keagamaan. Bukan organisasi partai politik. Makanya Muhammadiyah tidak bisa mencalonkan presiden. Kenapa? Karena undang-undang pemilunya yang bisa mencalonkan presiden itu adalah partai politik. Nah, partai politik di Indonesia kan banyak. Ada PAN, ada PKS, ada Partai Umat, Gulkar, Demokrat, Nasdem, macam-macam itu. Nah, kalau panjenen mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, wali kota, gubernur, daftarnya ke partai itu. Tidak ke Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah ini politiknya politik nilai. Politik nilai itu politik yang menjunjung nilai-nilai kebenaran. Bukan yang merebut kekuasaan. Nah, kalau partai politik itu organisasi yang sah untuk merebut kekuasaan. Nah, kalau Muhammadiyah politiknya politik kebangsaan apa? Ya, memperdayakan masyarakat, mencerdaskan umat, itu politik kebangsaan, politik nilai. Tidak untuk meraih jabatan kekuasaan. Makanya, dalam konteks politik kekuasaan, siapapun yang ngomong, itu pasti punya kepentingan. Nah, sekarang terserah panjenengan. Apakah omongannya kiyai ini sesuai tidak dengan kepentingannya sampean? Ini sesuai, ya melu. Ini tidak sesuai, ya tidak usah melu. Tidak, Pak. Dan apakah kita ini harus ikut? Ya, terserah panjenengan. Sesuai tidak dengan kepentingannya panjenengan? Ya, monggo. Ini tidak, ya tidak masalah. Tidak ada nilai terus dosa itu tidak. Lurah terus, ini gak melu kiyai ini melbun rokok. Aduh! Cik abu, gara-gara pemilu itu sampe melbun rokok. Meneh mari pemilu lo gabung jadi menteri. Panjenengan kok, ngoyoh. Jadi, maksud saya, siapapun yang ngomong, apakah itu berlebel kiyai Ustadz. Kalau ngomong tentang pilihan-pilihan politik kekuasaan, berarti ngomong kepentingan. Lah, kalau sudah ngomong kepentingan, ya monggo. Sesuai tidak dengan kepentingannya panjenengan? Kalau sesuai dan sama, ya monggo ikut. Tapi ini tidak sama, ya tidak apa-apa tidak melu. Misalnya, yang ini orientasinya ke paselon A. Tapi panjenengan ke paselon B. Loh, itu tapi ketua PRF gue, Pak. Nah, misalnya, ketua PRF gue, Pak. Nah, ini paselon A. Tapi aku gak serg, Pak. Aku sergin dengan paselon B. Bagaimana hukumnya, Pak? Mentaati pemimpin atau membanggang terhadap pemimpin? Ya, enggak kesalah mikirnya. Ini bukan persoalan membanggang atau enggak. Ini masalahnya tadi itu, Pak. Kita punya ilmunya, santai. Makanya, yang namanya politik praktis, itu namanya politik praktis. Milih presiden, macam-macam, itu politik praktis. Nah, politik praktis itu intinya adalah berorientasi kepada kepentingan kekuasaan. Nah, yang namanya kepentingan, ya pasti ingin mencari sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang terserah panjenengan tadi itu. Panjenengan punya, apa namanya, hak politik yang bebas untuk menentukan siapapun. Dan itu dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi kita. Artinya, Pak, tidak ada, kemudian kita dipaksa, harus milih ini. Nah, itulah pentingnya kita kenapa perlu belajar politik itu, supaya kita ini melek, tidak gampang, kemudian romba ngambil. Nah, misalnya sekarang ada Pak Sujat Moko ini. Pemimpin itu memang harus dilahirkan dari kaumnya. Coba panjenen baca sejarah Siroh Nabawi ya. Tidak ada Nabi itu, apa namanya, impor apa, apa jenisnya ngebun itu tidak ada Pak. Masa ada Nabi ngebun dari luar. Nabi itu pasti muncul dari kaumnya. Sama dibaca sejarah Nabi apapun, Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah kaum Kures. Sehingga dia berdakwa untuk kaum Kures. Nabi Isa lahir di Bethlehem, dia berdakwa di masyarakat Bethlehem. Nabi Nuh, Nabi Musa lahir di Mesir ya untuk orang Israel. Tidak ada terus ban Israel ngebun. Tidak ada. Artinya apa? Artinya, pemimpin itu memang harusnya lahir dari tengah-tengah masyarakat kita sendiri. Nah, kayak misalnya sekarang ini ada Pak Sujat Moko ini kan mau nyalek. Artinya mau memimpin kita. Nah, kita sebagai masyarakat itu ya karena kita tahu siapa dia selama ini bagaimana. Maka selayaknya ya kita ini harus mendukung yang dari lahir dari diri kita. Maksudnya begitu. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana dia, apa visinya, apa macamnya itu. Kalau kita dari luar, kita tidak tahu. Apa, gimana, tidak tahu kita. Makanya sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu ya harusnya lahir dari masyarakat dan diusung oleh masyarakat. Harusnya begitu. Itu kalau komunitas kecil ya. Tapi karena kita ini sangat luas ya. Tidak mungkin di model kayak dulu, zamannya Nabi yang masih sangat terbatas sehingga kita bisa langsung bayat. Ya kan gitu. Bisa langsung kita tunjuk. Ya karena masih kecil. Ya kalau di takmir ini bisa kita bayat ini saja. Tapi kalau sudah ngomong Presiden, apa yang artinya bayat? Tidak terima. Makanya harus ada proses pemilihan. Ada proses pengajuan. Saya kira itu ya Pak ya. Jadi Sampean punya hak bebas untuk menentukan siapa pemimpin yang menurut Panjirangan terbaik menurut Sampean. Kalau pemimpinnya, pimpinan masyarakatnya itu ternyata kok podo Mbak Sampean? Ya monggo. Ini gak podo? Ya gak apa-apa. Misalnya Pak Cina enggak sepodo kalau pimpinan ranting. Ya enggak apa-apa. Dan pimpinan rantingnya juga enggak boleh kemudian memaksa-maksa. Juga enggak boleh. Karena itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Nah saya kira itu. Monggo yang lain tadi. Enggak Pak. Ini perspektif lain. Enggak. Saya jadi termasuk barang-barang jadul. Jadul. Tema musuh disruksi ini, itu kita terima dengan pertama Belum selesai tuntas diskusi cara mengatasi tanggap Tiba-tiba dimunculkan kecepatan bahwa kita mengambil tema Melampaui melampaui peradabannya Tiba-tiba ada istilah lainnya, saya harus datang Nah pertanyaannya perspektif lain itu adalah Apa pula terhadapkan pikiran, adabat, amir, mengangkat tema ini Dan pilihannya itu jatuhnya pada nama sumber, saudara-saudara itu dokter Itu kan harus menggugah saya untuk berlisah dan tidak sempat Nah itu yang jawab takmir berarti Takmirnya putih takmirnya Awal-awal kulung moco Bu, ini tema ini pak, ini kalau dalam, ini kan masuk kajian filsafat sebenarnya Ini kan lahir, wacana ini kan lahir ya setelah era posmu Jadi gini, makanya ini kayak ongkulia Jadi apa namanya Peradaban manusia itu kan terus mengalami perubahan Mulai dari zaman purbakala Zaman nomaden istilahnya kan Berpindah-pindah kan gitu Kemudian setelah berpindah-pindah kan menetap Nah setelah menetap itu kan kemudian dia membuat pertanian Untuk kebutuhan makan itu kan Makanya disebut era apa namanya agraris gitu ya Yang berbasis pertanian dan perkebunan gitu Nah dia menetapnya kan di gua-gua, di macam-macam Dulu kan nomaden itu kan Di sini pindah, di sini pindah Yang kemudian disebut zaman purba itu kan Purbakala itu kan itu Terus mas peradaban manusia ini Dari nomaden menjadi Apa agraris sekarang bertempat Nah terus berkembang masyarakat agraris ini Kemudian muncul arus baru yang namanya revolusi industri Revolusi industri itu apa Merevolusi pola-pola kehidupan yang agraris ini menjadi industri Menjadi apa perkembangan teknologi Jadi dulu kalau bercocok tanam pakai cangkul Akhirnya pakai traktor Nah itu efek dari revolusi industri Nah revolusi industri ini menjadikan masyarakat ini Basisnya itu adalah industrial Nah masyarakat industri itu yang kemudian Apa disebut namanya era modern itu Jadi era modern itu basisnya industrial Kenapa? Karena dengan perkembangan industri teknologi Macam-macam itu Itu yang kemudian menjadikan peradaban manusia ini disebut dengan era modern Era modern itu era perkembangan teknologi yang luar biasa Itu dimulai dari revolusi industri di Perancis Kemudian terus bergeser ke Inggris Sampai kepada Rusia dan bagaimana Kemudian berefek ke seluruh masyarakat Nah bangunan masyarakat modern itu ada namanya filosofnya Ada filosofinya ada filsafatnya Nah bangunan masyarakat modern filsafatnya itu kapitalisme Kapitalisme itu maksudnya adalah bahwa faktor perubahan masyarakat itu dipengaruhi oleh basis ekonomi Makanya era kapitalisme itu apa? Memperbanyak modal sebesar-besarnya untuk menguasai masyarakat Karena kalau kita punya uang banyak maka kita bisa merubah apa saja Aku masih tengok apa Pak? Kapitalisme itu kalau kita punya harta yang banyak maka kita bisa merubah apapun Termasuk dalam hal beragama itu juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi Nah masyarakat modern itu basis filsafatnya itu kapitalisme Akhirnya apa? Mempengaruhi perubahan dalam memahami hidup Salah satunya apa? Dikatakan orang itu sukses itu kalau punya duit banyak Punya mobil, punya materi yang banyak Nah orang modern kan begitu Makanya berlomba-lomba mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya Akhirnya lali sembahyang Lali sholat Terus kerja Itu ciri masyarakat modern itu kan begitu Berlomba-lomba mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya Kenapa? Karena memang ukuran sukses, ukuran hebat, ukuran Apa namanya Berhasil itu kalau dia punya rumah yang megah Punya mobil yang BMW Punya 200 miliar Ada lagunya lho Pak Ini warkop-warkop itu Pengen di rumah Mobil sedan 200 miliar Ada lagunya Nah Itu dalam aspek ekonomi Akhirnya mempengaruhi dalam aspek keluarga Dalam aspek diri Apa? Maka ada yang disebut keterasingan Jadi dia karena sibuk mencari duit Akhirnya terasing dengan tetangganya Gak kenal Mbak Tonghoi Itu disebut alinasi namanya Alinasi itu terasing Terasing dengan duni Iya Jadi berangkat jam 6 Mulai jam Pitu bengi Turu Esok ngunuh mana Gak kenal Mbak Tongho Gak kenal Tongho Gak ngaji ya Wis pegel Suripe ku Mbak ngunut do Kayak apa Mesin gitu Maka disebut Mekanitik Kehidupan yang mekanitik itu Kehidupan kayak mesin Mesin itu kan Hidupnya stagnan gitu kan Kalau di setel A ya kan Setel A ke B ya A ke B terus Gak akan ke C itu gak akan Itu namanya Mekanitik Nah masyarakat modern itu Modelnya kayak mesin Apa Dia Seperti Perputaran mesin Hidupnya Berangkat pagi Mulai jam Pitu Menemana ya ngono Berangkat jam 6 Mulai mana jam Pitu Ngono terus Sampai toek Sampai mate Kenapa Karena orientasinya tadi itu Kalau saya gak bekerja maksimal Saya gak akan dapat harta Maka saya gak akan sukses Maka untuk mengejar keusiasan Maka saya harus bekerja maksimal Untuk dapat duit Sehingga nanti orang akan menganggap saya sukses Akhirnya apa Dalam sosial menjadi asosial Karena terasing dengan dirinya Dia gak mau gak peduli dengan tetangganya Gak peduli dengan komunitasnya Pokoknya dia individualistik Nah Orang modern itu Salah satu cirinya adalah individualistik Individualistik Terus pokoknya ini aku Ini apa Sementeng apa Istilah yang gini Pokoknya saya Aku gak murus wong lio Nah itu namanya individual Jadi hanya untuk dirinya sendiri hidup itu Itu salah satu dampak dari kehidupan modern Terasing dengan sosialnya Individualistik Jadi hanya memikirkan dirinya sendiri Dia tidak mau Apa Lihat nasib orang lain Terus Orientasinya material Orientasinya itu kapital material itu Ekonomi Orientasi hidupnya itu Mencari duit sebanyak-banyaknya itu orang modern Terus Cara hidupnya seperti mesin Nah Bangunan kehidupan modern yang model semacam itu Orang kemudian bosen Pak Masa uribu kok Esok budal mulai bengi Esok budal ya bosen orang itu Nah Kebosanan itu kemudian mendorong gerakan yang namanya posmu Pos itu pos itu setelah Mau itu berarti pos modern berarti setelah mau modern Nah Kita ini sekarang ini masuk era yang namanya posmu Sekarang orang sudah tidak kemudian mengukur kebahagiaan itu dengan duit banyak Apa ukurannya Esok mancing Alhamdulillah Itu Bagi dia Itu Seneng Tidak harus Punya mobil Esok mancingnya Seneng Itu ciri-ciri orang Era posmu itu Hal-hal kecil itu sudah dianggap Sesuatu yang punya nilai besar Tidak harus materi Kesenangan Kebahagiaan Dua anak Singapura Sopan Bagi dia itu Kesuksesan luar biasa Tapi orang modern Itu tidak jadi ukuran Ukurannya adalah apa Sesuatu yang bisa dilihat Ya apa Terserah Nanti buju ayu Nanti buju ganteng Berlomba-lombakan Pak Ya apa caranya bujuku ayu Yang bingk elek merongos Akhirnya Dipasang susu Dioperasi Irungi pesek Ben bangir Karena orientasinya materi semua Termasuk fisik ini materi Menjadi ukuran Akhirnya yang disebut kemudian Kita tidak banyak bersyukur Itu orang-orang modern Orang posmu itu Kebalikannya Orang posmu itu Atau era posmu itu Menganggap Bahwa yang namanya bahagia Namanya sukses itu Tidak harus selalu punya materi Nah Nah itu namanya era posmu Pak Nah kita ini sekarang sebenarnya Sedang masuk era posmu Makanya sekarang coba Bapak jenis lihat Banyak Ada komunitas-komunitas Upaneane kan Komunitas Penggila jangkrik Komunitas sepeda ontel Komunitas sepeda Buntut Komunitas Komunitas Layangan Komunitas Blubet Mano Ya Bukan gitu Kenapa? Karena dia sudah tidak terlalu mengejar Duit Berarti waktunya akhirnya Akelunggar Akhirnya Dolanan Mano Nah kalau Model mesin Ya kapan dolanannya Kan ya bisa Kemudian sudah habis hidupnya Untuk cari Duit Nah itu era posmu Nah Dalam perkembangannya kemudian Era posmu itu Salah satu basis Istilahnya Pemikirannya ya Filsafatnya itu Bukan kapitalisme Bukan Filsafat kapitalisme Tapi Filsafat spiritualisme Jadi spiritual Makanya kemudian Di beberapa negara barat Itu Sekarang ini Sedang berkembang Namanya agama spiritual Kayak yoga Jadi Meditasi Ya gitu Jadi dia tidak Mau yang formal-formal Lah Beragama Islam Hindu Kristen itu Dianggap formal Makanya dia males Masuk Agama-agama formal Tapi yang dia cari adalah Ketenangan Spiritualnya Jiwanya Maka Dia Masuk ke kelompok-kelompok Yang apa Yang khusus untuk Menenangkan jiwanya Maka Kemudian disebut apa Agama spiritual Kayak Ini lho pak Saya pernah dengar Anan Krishna Nah model-model gitu Meditasi Yoga Tau Pokoknya yang terkait dengan apa Penenangan-penenangan jiwa itu Nah Kalau diislamkan namanya Sufisme itu Makanya Di era pusmu Itu yang laku malah sufistik Sufisme Karena Sufisme itu Istilahnya Lebih menekankan pada Peningkatan spiritualitas Daripada Apa Namanya Pikiran Atau ini Makanya Banyak kemudian Orang-orang itu Membuat Padepokan 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 Sam Sudin Sam Sudin Kesulap Merah Ya itu Dampak dari model-model gitu Orang kenapa Walaupun sudah ada dokter Dia masih belum Marem Kalau Tidak ketemu Guru spiritual Luang Nah Itu Nah Itu dampak dari era pusmu itu Ya Muncul beragam begitu Peluang Peluang jadi Dukun Yang penting kan Propertinya ditambah Ya Ini Gak gondrong Gak sangar Kudu gondrong Kudu cenggoten Kudu cenggoten Tambah sangar Kudu tongkat Kudu joba kan Udeng-udeng Nah Bundul 500 Jadi guru spiritual Itu Guna ngampel Nah Itu Pak Itu namanya era pusmu Nah Kalau Yang Kita bahas ini Itu Salah satu Perkembangan era pusmu Itu Terkait dengan Perkembangan teknologi Nah Nah Di era modern Itu kan Perkembangan teknologinya Itu kan juga mengalami Perubahan terus Ya Basisnya kan Perubahan terus Nah Perkembangan teknologi informasi Itu kan Sekitar abad 20-an Dulu itu kan Belum Informasi Tapi Teknologi Perangkat Keras Kayak misalnya Mesin uap Listrik Itu kan Teknologi-teknologi yang Perangkatnya Keras Kemudian untuk Membuat Kereta api Membuat pesawat Itu kan pakai Apa Sistem Teknologi Perangkat keras Kayak misalnya Batu bara Yang kemudian Mempengaruhi Perubahan masyarakat kan Yang dulunya Jalan kemudian Bawa sepeda Kan gitu Nah Kalau yang Apa namanya Perkembangan teknologi informasi Itu Perkembangan dari Dari perangkat-perangkat lunak Terkait sistem informasi Komputer Dan sebagainya Itu Nah itu Mulai Gencar itu ya Di abad 20 itu Nah Perkembangan teknologi Di bidang informasi Inilah yang kemudian Memunculkan Era yang namanya Postrat Tadi itu Atau Asam sulfat tadi Nah Itu loh Jadi Alurnya itu Sebenarnya Apa Namanya Sumbernya Sama Cuma Arus Perkembangannya Berbeda Kalau teknologi informasi Itu Alurnya kesana Nah gitu loh Teknologinya Itu yang Mengalami perubahan Nah Kalau dulu itu kan Yang Dirubah itu kan Teknologi perangkat keras Nah Kemudian perangkat keras ini Bergembang kepada Perangkat lunak Jaringan-jaringan lunak Makanya disebut sistem informasi Makanya kan Tidak tampak Tapi tiba-tiba Muncul Nah Sistem informasi kan begitu Tidak ada Tiba-tiba Kita sudah bisa Berkomunikasi Di sana Padahal tidak tampak Karena mainnya jaringan Nah Makanya disebut Jaringan informasi Nah Perkembangan Teknologi informasi Itu Kemudian Mempengaruhi Semua aspek kehidupan Nah Perubahan Karena dampak Dari teknologi informasi Itulah yang kemudian Memunculkan Dimunculkan Istilah Era postrat itu Apa Pasca kebenaran Jadi gini Pak Dulu Orang mencari kebenaran Itu konvensional Ketemu orang Maksudnya gitu Jadi dulu itu Sumber kebenaran Atau Otoritas kebenaran itu Berbasis manusia Langsung Berbasis kepada Hal yang tampak Manusia Ini misalnya agama Kepada Kiyai Nah Daerah Postrat ini Sumber kebenaran itu Tidak satu-satunya itu Ulama Tidak satu-satunya itu Apa namanya Kiyai Atau guru Atau apa Tapi bisa Bersumber banyak Kebenaran itu Sumber belajar itu Bisa banyak Otoritas kebenaran itu Tidak hanya Dimiliki oleh Kiyai Dalam hal beragama Panjeningan Bisa Belajar Agama Tidak harus kepada Kiyai Maksudnya Tapi bisa belajar Lewat Youtube Tidak harus ketemu Langsung dengan Kiyainya Nah di abad-abad 19 Itu kan Yang namanya Meguru ya Harus ketemu guru Ngaji Yang dikatakan Bersanat itu ya Harus ketemu Guru A Ketemu guru B Guru B Ngajar ke C C Ngajarkan gitu Itu namanya Sanat Sekarang sanatnya itu Diputus sama Youtube Itu namanya Poster itu ngono pak Jadi Kan gitu Kalau dalam Ilmu Mustalah hadis itu kan Yang namanya hadis itu Harus punya sanat Nah disebut Apa namanya Sanat dan matan Matan kan isinya Kalau sanat kan Yang ngomong Yang ngajari Nah Di era postrat itu Sanatnya itu Tidak Tunggal Artinya Tidak harus Begitu polanya Tidak harus Dari guru A Ketemu guru B Apa murid Tidak harus begitu Tapi bisa Langsung Misalnya Kalau kita ingin Tau ilmunya Kiai Sapa Yang dari Arab Misalnya Tanpa harus Belajar ke muridnya Ke dia langsung Lewat Youtubenya Selesai Tanpa harus Kepada Muridnya Kalau dulu kan enggak Kalau kamu ingin belajar ini Ya ke muridku dulu Sanat sudah saya kasih ijazah itu Nah ijazahnya sudah enggak ada Tidak perlu ijazah Semuanya bisa jadi guru Semuanya bisa jadi murid Nah dampaknya apa Pak? Dampaknya ya tidak terkendali tadi Akhirnya Kita susah untuk Mana ini sumber otoritas kebenaran Yang harus kita ikuti Apakah Youtube Kiainya ini Atau Kiai itu Atau ya Nah Selain itu Salah satu dampak Terbesar adalah Hilangnya Rasa Teknologi itu Yang tidak ada Di dalam diri kita itu Rasa Robot Itu bisa canggih Tapi enggak punya emosi Samen keplak ya Rang-rang mureng-mureng Pak Kecuali kalau di setting Mureng-mureng Nah kan tergantung yang setting disini Jadi Kan sekarang ada namanya Teknologi AI itu Intelijen Artifisial itu kan Kita enggak usah Bingung Enggak usah Takut Tetep yang pintar menungso Karena dia yang diciptakan oleh manusia Sak pintar-pintar robot Ya tetep pintar sehingga robot Masa kok Sehingga itu tambah dikobloki Ya enggak mungkin Kan dia tahu mana lemahnya Gitu loh Sak pintar-pintar robot Dia enggak punya hati Makanya Se Berkembangnya Berkembang teknologi Itu tetep Tidak bisa Ngalahkan guru Apa bedanya Guru Yang bisa ketemu langsung Dengan guru Melalui Komputer Walaupun melalui Canggih Yang dari komputer tadi Yang enggak ada adalah rasa Makanya guru tetep Menjadi penting Enggak bisa digantikan oleh yang namanya robot Enggak bisa Kenapa? Karena enggak punya hati Enggak punya rasa Nah itu Makanya Kita enggak usah terlalu Kemudian Takut Kalau kemudian ada robot Yang lebih pintar daripada kita Tetep pintar kita Enggak mungkin robot itu Bisa mengalahkan yang membuat robot Itu Tetep pintar manusia Jadi ngoten pak Jadi TNP Postrat itu Dampak dari Perkembangan Masyarakat Dalam aspek Teknologi Informasi Nah Kalau dulu Perubahan masyarakat Itu dipengaruhi Oleh pertanian Makanya disebut Maapa peradaban Masyarakat agraris Jadi Kemudian Berkembang Berubah Menjadi Tahap kedua Namanya Masyarakat industrial Masyarakat industrial Itu artinya Perubahan masyarakat Dipengaruhi oleh Sistem industri Atau Sistem ekonomi Nah Sekarang ini Perubahan masyarakat Itu sudah Tidak lagi dipengaruhi oleh Pertanian Juga tidak Lagi dipengaruhi Industrial Tapi dipengaruhi oleh Teknologi Informasi Maka Itu disebut Dengan masyarakat Informasi Jadi Nah Kita ini Sekarang ini Menjadi Masyarakat Yang perubahannya Itu Lebih banyak Dipengaruhi oleh Perkembangan Teknologi Informasi Kita ini Sekarang ini Sekarang Siapa yang Tidak Tidak ada Semua sekarang Semua aspek kehidupan Pakai Teknologi Informasi Nyalak loh Sekarang pakai Teknologi Informasi Dulu apa Model-model Apa Foto-foto yang Lucu-lucu Saya Itu karena Perkembangan Apa Teknologi Informasi Pak Isonggawe model Dan itu Mempengaruhi Kan Coba sekarang Perubahan Perlaku Politik Masyarakat Itu kan juga dipengaruhi oleh Twitter Oleh Tiktok Oleh itu kan Untuk Awalnya Mele ini Korang melihat apa Tiktok Debat Capres Yang dipotong-potong oleh Tiktok Oleh Instagram Akhirnya Berubah Iya kan Contoh misalnya Waktu Apa Diwawancarai Beleportan KB Tapi setelah Debat Akhirnya Berubah kita Yang awalnya Enggak mau mendukung Pinter ternyata Nah itu kan Hanya sepotong Nah gitu Itu mempengaruhi Makanya saya Dalam hal Apapun Nah sekarang kita Enggak bisa lepas dari itu Enggak bisa lepas Apalagi yang kemarin Kena Covid itu Sholat Jumat eh Bisa pakai Zoom Sekarang Bagaimana hukumnya Sholat Jumat pakai Zoom Nah Sholat Jumat Ya kan dulu banyak ya Waktu Covid itu Ya kalau dalam aspek Apa namanya Dorurot Ya semuanya Boleh Dorurot itu semuanya Boleh Pokoknya kalau hukum VK itu Kalau kena Dorurot Itu boleh Dorurot Misalnya Apakah boleh Makan babi Ya tergantung Kondisinya Kalau kondisinya Normal Haram Tapi kalau kondisinya Dorurot Yang kemudian Kamu kalau enggak makan babi Mati Maka makan babi menjadi wajib Kenapa Yang diutamakan adalah Menyelamatkan jiwa dulu Makanya disebut Makosid syariah Tujuan hukum Islam itu Satu Makosid satu itu apa Khifdun nafes Menjaga jiwa Oh sudah sampai mati Makanya kalau ada Sesuatu yang diharamkan Tetapi membahayakan jiwa Maka yang haram boleh dilanggar Contohnya babi mau Babi kan haram Itu ini normal Ini pas Dorurot Dan itu mengancam Jiwa panjenengan Dan hanya ada babi Wajib makan babi Kenapa? Karena lebih utama Menyelamatkan jiwa Daripada Keharaman Sesuatu Nah yang bisa mengukur kan Sampean Kiro-kiro ini Makan limang dino Mateo poro kan Ya beto-beto Pak Tidak bisa dikebiayu ya kan Yang kedua Apa? Menjaga Keturunan Menjaga agama Menjaga harta Itu tujuan-tujuan utama Syariat Nah saya kira itu Pak Cukup Setengah sepuluh ya ternyata Terosor Terosor Ulo wakutang let Biasanya sampai jambi Pak Pak Setengah Setengah Nah itu sampai setengah sepuluh Terosor Oke Saya kira itu Terima kasih Semoga manfaat Dan saya Apresiasi luar biasa Pak Sinten Pak Pak Haji, luar biasa. Saya juga ketua ranting, Pak. Saya ini di Muhammadiyah itu wakil ketua madalis tablik kalau di wilayah. Tapi kalau di sini, saya ini ketua ranting masangan wetan. Yang insya Allah, minggu besok ada pengukuhan. Pengukuhan sekaligus ada tablik akbar yang isi nanti rektor umsida. Nah, di sela-sela itu nanti kita ada acara pembagian paket sembaku, 100 paket untuk warga miskin di masa yang di situ. Terus yang kedua, kita kerjasama sama rumah sakit Fatima Tulangan itu untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Terus kita kerjasama dengan lajismu untuk memberi makan baksomu gratis. Kemarin kita dibantu seribu pentol, Pak. Sekitar kita buat porsi 300. Itu bebas siapapun yang mau makan. Itu ranting, Pak. Orangnya baru lima. Jadi Alhamdulillah ternyata memang gini. Di Muhammadiyah itu, kalau disuruh baris tentang dakwah, itu cepat, Pak. Kalau hanya butuh uang 10 juta itu, satu minggu bisa terpenuhi. Kalau dakwah. Tapi ini politik, disuruh baris, susah. Nah ini tantangannya Pak Sujadmoko untuk membariskan secara politik ini kutu sing lihai di piye caranya. Kalau dia kayak sarung, kalau dia kayak opia, aku baris. Nah itu seninya berbeda. Memang kalau dakwah Muhammadiyah itu, tadi kan kurang berapa tadi itu Pak yang bangun ini. Saya yakin satu minggu loh bisa terpenuhi. Karena saya kemarin itu, untuk acara ini, itu untuk paket sembako kan saya ini, saya sebar Pak, satu paket 150. Dalam waktu tiga hari, itu sudah dapat uang sekitar 12 juta. Saya itu bingung. Kok cek gampang ya Muhammadiyah itu kalau disuruh gini-gini ya. Jadi dalam tiga hari itu, kita sekitar sudah dapat paket itu ya sekitar, kalau 12 juta ya sekitar berapa? Ya hampir 80-an, 85-an paket. Nah, ini kan ranting ya, sedikit ini, untuk sama-sama supaya kita ini kuat. Nah selama ini, apa namanya, kita di ranting itu kan, belum apa-apa kan sering minder Pak. ya minder, merasa tidak punya teman, merasa tidak punya jaringan, merasa tidak punya duit, merasa tidak punya teman. Nah, ini yang saya ingin merubah itu, bahwa ranting itu penting. Cabang harus berjuang, Muhammadiyah hebat. jadi, pondasi pergerakan, da'u Muhammadiyah itu ya di ranting ini. Makanya, yang harus dirubah itu adalah cara pandangnya. Nah, saya itu pengen ya, lazismu Sidoarjo itu, ngundang seluruh ranting Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian, ditanya, apa programnya ranting? butuh apa? Nah, gitu harusnya. Jadi, jangan kemudian buat program pikirannya dewe. Kenapa? Daniel lazismu itu harus untuk kebasis. Itu, bukan untuk yang di jauh-jauh sana, harus ranting ini harus diperdayakan. Kalau dia Pak, Daniel lazismu, saya itu membayang, misalnya ya, setiap ranting itu membuat program ngasih paket sembako warga di luar Muhammadiyah. Satu bulan, sepuluh paket saja. Tanpa panjang yang ajak Muhammadiyah, nanti ikut Muhammadiyah. Tidak usah diajak itu loh, nanti dia sendirinya. Nah, itu. Makanya, saya kira dana dan lazismu itu ya digunakan untuk apa? Mengembangkan jumlah warga Muhammadiyah. Melalui apa? Pak, dikasih makan. Jadi, sehingga itu Pak, itu bisa mengukur itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga manfaat. Mari kita tutup ngaji ini dengan berdoa. A'udzubillahimna syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Allah makfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum al-hamwat ayahwati al-hajat Allahumma inna nas'alukasalam dan fitin wa'afiyatan fil jasad wa'ziyadatan fil ilmih wa'barokatan fil jiki wa'taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ma'gfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna fi syakarotil maut wa'an najata minanak wa'afa'indal hisab Rabi'u firli wal walidayya wa rahamu makamah robba ya nisya' wirah robba na'atina fi dunya khasana wa fil akhirati khasana wa kinada banar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.